Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan kalau tidak salah dari Abdillah yaitu cara pasang BMS3S2P sebetulnya dengan pertanyaan ini saya juga bingung apa yang kalian tidak tahu kemungkinan besar hanya tulisan pada modul jadi biasanya seperti ini jadi bisa bila kalian masang BMS3S artinya 3 seri 2 paralel ini paralel bebas bro mau 3 mu2 mu4 bebas saja mau satu yang penting kapasitas yang masing-masing diparalel ini sama itu syarat dalam men-seri minimum mendekati sama jadi kalau kalian mempunyai baterai yang berbeda usahakan masing-masing yang diparalel ini kapasitasnya mendekati sama kemudian yang yang kedua jadi bila 2p ini pertama kalian paralel saja seperti ini jadi masing-masing baterai kalian paralel dan saya yakin ini gara-gara penulisannya berbeda-beda tapi umumnya hampir sama yang akan saya tunjukkan bahwa BMS ini yang diputus negatifnya jadi bila penulisan di modul dulu biasanya ini sama persis yang positif ini biasanya tertulis nah ini positif saja atau bisa tertulis positif saja dan ini negatif saja jadi ada dua ingat bro yang diputus negatifnya jadi ini pasti ada mosfet biasanya seperti ini jadi negatif baterai jadi ini kadang tertulis negatif ini positif kemudian kadang tertulis misalkan ini P minus dan P positif Oke kemudian ini biasanya tertulis yang beda-beda Hai jadi ini untuk in dan out bro jadi ini untuk ah in out jadi ini input charger maupun in output kebeban kemudian disini tertulis biasanya kalau ini 0 jadi di minus baterai ini tertulis 0 kalau ini tertulis di minus Hai B minus pame bro urutan pemasangannya maksudnya di modul biasanya tertulis kalau tidak 0 B- kemudian ini kalian sambung yang di seri ini biasanya namanya kalau ini namanya berdasarkan tegangan 4,2 volt atau kalau ini tertulis B1 sebentar benar B1 sedangkan yang kedua ini biasanya tertulis 8,4 B2 jadi ini kalau tegangan tertulis 12 12 12,6 jadi disini bisa juga tertulis atau nanti kalian bingung ini ini sebetulnya P positif sama ini sama gabung mudah-mudahan kalian paham disini biasanya juga tertulis 12,6 jadi tergantung jenis modulnya yang pasti seluruh hampir semua BMS yang diputus negatifnya kuncinya hanya itu saja jadi seperti ini untuk charger P minus atau minus yang kalian pisah B minus atau 0 sedangkan positif P positif maupun dengan besara tegangan semuanya digabung atau kalian ikuti saja titik-titik per modul jadi seperti ini 12,6 nya kalian pasang di positif baterai sedangkan P positif ini di input dan output sebetulnya ini gabung bro paham ya bro ini gabung pasti semua pasti BMS seperti ini kemudian yang menurut saya masih banyak sekali yang salah masalah BMS yaitu pemakaian tegangan charger tegangan dan arus charger saya bagi tiga saja jadi kalian menggunakan tegangan charger saya sebut saja sangat aman ini kalian gunakan tegangan cut off nya misalkan ini lithium jadi tergantung baterainya misalkan lithium agar sangat aman kalian gunakan tegangan charger sekitar 4,3 dikali 3 karena 3s jadi ini 12,9 volt kemudian aman kalian gunakan saja di tegangan 4,5 x 3 jadi 13,5 volt kemudian saya tulis saja expert kalian bisa gunakan tegangan 5 volt x 3 ini contohnya di 3s 15 volt jadi jangan kalian bingung yang sering salah tentang tentang kalian menggunakan BMS 40 ampere maka tegangan sorry maka harus charger 40 ampere bukan bro jadi kalian menggunakan BMS apa saja kalau kalian menggunakan tegangan tergantung 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 dari jenis modul jadi kalian bisa pelajari seperti ini ini tipenya satu IC sedangkan ini menggunakan DW01 tapi menurut pengalaman saya kalian gunakan ini saja sangat aman aman dan expert jadi expert ini kita menentukan arus charger maksimum paham ya bro oke sudah tidak ada lagi untuk cara pemilihan BMS sudah saya buat videonya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh